Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video inovasi media pembelajaran digital berbasis AR Di sini saya menggunakan aplikasi Assembler Edu Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andri Dian Santoso dari SD Muhammadiyah Satungawi Di sini saya mengajar sebagai guru TIK Sehari-hari, saya juga berkecimpung di dunia IT Seperti mengedit foto, menggunakan Corel Draw atau Photoshop Dan juga editing video, dan lain sebagainya Mengapa saya memilih melakukan inovasi media pembelajaran digital? Karena tujuan saya adalah bagaimana caranya agar pembelajaran menjadi lebih menarik Kreatif, inovatif, dan sesuai dengan teknologi masa kini Anak-anak sekarang lebih suka dengan teknologi Maka dari itu, saya membuat media menggunakan Augmented Reality atau ER Saya menggunakan aplikasi Assembler Edu untuk menggunakan teknologi ER Assembler Edu adalah alat yang memungkinkan untuk membuat proyek 3D yang menarik dan interaktif Tanpa memerlukan keterampilan pemprograman yang mendalam Di sini, kita bisa membuat model 3D, menambahkan interaksi, dan banyak lagi Maka dari itu, kita pilih materi yang bisa kita buat model 3D Sehingga anak-anak bisa lebih realistis dalam memahami materi Saya memilih materi metamorfosis kupu-kupu Kita bisa memasukkan gambar-gambar dalam bentuk 3D Dan kita juga bisa memberikan keterangan dari gambar tersebut Selain itu, kita juga bisa memasukkan video yang berkaitan dengan materi Dan juga, kita bisa memodifikasi marker yang akan di-scan menggunakan gambar lain Di sini saya menggunakan flashcard agar lebih menarik Cara menggunakan aplikasi Assembler Edu dengan materi metamorfosis ini adalah Pertama, pastikan HP sudah terinstall aplikasi Assembler Edu Kedua, buka aplikasi dan pilih scan Ketiga, arahkan HP ke flashcard yang sudah disiapkan Pastikan flashcard berada dalam cahaya yang cukup dan tidak terhalang Terakhir, aplikasi akan otomatis mendeteksi flashcard dan menampilkan konten 3D Materi metamorfosis kupu-kupu Setelah terbentuk konten 3D tentang metamorfosis kupu-kupu Selanjutnya, siswa dapat klik konten 3D yang ada di dalamnya Memperbesar konten, klik keterangan konten, bahkan bisa juga klik video yang ada di dalamnya Sehingga anak-anak bisa sambil mendengarkan penjelasan lewat video yang disajikan Anak-anak tidak hanya belajar teori, namun juga melihat secara 3D bentuk metamorfosis Demikian tadi video tentang inovasi media pembelajaran digital menggunakan teknologi AR Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk mengembangkan media pembelajarannya masing-masing Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih